Halo apa kabar, sejumlah peristiwa telah kami rangkum untuk Anda dalam redaksi CNN Indonesia Siang. Bersama saya Joy Citradewi, kita langsung ke informasi pertama. Hari Sabtu ini kami akan mengajak Anda ke Yogyakarta yang tak pernah kehabisan tempat wisata baru. Rekan kami Anita May akan mengajak kita berwisata di sekitar kaki Gunung Merapi sambil menikmati kopi dan berburu tempat kekinian untuk menambah koleksi foto di media sosial. Buang sampah pada tempatnya dan buanglah, buanglah mantan pada yang lebih membutuhkan. Aku kudu kuat, keep moving on. Wah, kita udah sampai Mesir. Ada yang lagi ngundukin aku. Jika mendatangi tempat wisata, hal wajib yang dilakukan adalah berfoto. Nah, di sini selain terdapat banyak spot foto yang instagramable, kita juga bisa menyaksikan langsung batuan yang merupakan pecahan dari hasil ledakan gunung api purba jutaan tahun yang lalu. Itulah kenapa namanya disebut sebagai seribu batu songgol langit. Eksplorasi keindahan alam memang selalu menyenangkan ya, apalagi jika dikelola dengan baik sehingga bisa menarik minat wisatawan. Seribu batu songgol langit ini contohnya. Hutan pinus dengan batuan hasil dari proses biologi ini disulap menjadi hutan wisata dengan daya tarik yang unik. Banyaknya spot foto unik membuat wisatawan betah berlama-lama di sini. Salah satu yang paling menarik adalah rumah-rumah kayu ini. Jumlah tiga pilar dari rumah ini menunjukkan tiga komponen penting dalam hidup manusia, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan alam. Bahkan nama wisata songgol langit ini ternyata sudah terkenal loh sampai negeri jiran. Tuhan tahu tempat di sini dari mana? Kami banyak melihat blog-blog orang di internet dan kami memang cari tempat-tempat untuk datang melancong. Jadi di sini nampak cantik kami datang ke sini. Oh, karena cantik membuatnya di upload di Instagram. Wah, ini juga yang banyak ini. Jadi dijadiin tempat buat selfie-selfie, buat foto-foto. Nah, itu salah satu lokasi foto favorit di sini. Ada yang lagi nintik-nintikin aku. Dia yang nintik di balik pohon. Dari bangunan, sekarang kita lanjutkan perjalanan untuk mengeksplore wisata di sekitar kaki Gunung Merapi. Anda berencana libur ke luar negeri? Entar dulu, di Indonesia juga ada nih satu kawasan yang bisa memungkinkan Anda menjelajah berbagai negara di belahan dunia. Nggak percaya? Ikutin saya. Begitu memasuki taman ini, suasana yang ramah bagi keluarga langsung terasa. Di lahan seluas sembilan hektare ini, terdapat berbagai fasilitas memadai untuk liburan bersama keluarga. Tapi yang paling menarik perhatian tentu saja ini, the world landmark atau bangunan-bangunan khas dari berbagai negara. Ya ternyata nggak cuma anak-anak aja yang tertarik datang ke sini, bahkan oma-oma juga suka ke sini. Siklah, siklah. Dadah. Kalau ibu gimana, bu? Pendapatnya udah datang ke sini. Bagus sekali. Bagus sekali. Alhamdulillah bisa melihat, ya paling tidak bayangan di luar negeri itu kayak gini. Nah, untuk memaksimalkan foto-foto kita, biar lebih lucu lagi, kita bisa berdandan ala negara yang ada replikanya di sini. Karena di sini ada, bisa kita sewain loh. Ini dia tempatnya. Oh my God, lucu sekali. Nah, sekarang aku lagi ada di Stoneheng. Itu dia tempatnya di situ. Ini adalah replika Stoneheng yang ada di Inggris. Kita lihat. Mirip nggak sama aslinya? Ada cerita dibalik dibangunnya Stoneheng ala Inggris ini di sini. Jadi, erupsi Merapi terakhir itu membuat perkampungan di sekitar lereng Gunung Merapi. Di kaki Gunung Merapi ini banyak yang kehilangan rumah, banyak yang kehilangan mata pencaharian juga. Nah, akhirnya masyarakat setempat di sini, mereka itu mengumpulkan dana untuk membuat tempat wisata. Jadi, hasilnya setiap bulan mereka bagikan lagi kepada masyarakat yang dikelola oleh kooperasi setempat dan juga anak muda setempat lah. Kreatif ya mereka. Ini adalah wujud kesadaran masyarakat akan potensi wisata yang terdapat di sekitar Merapi. Menikmati sore tak lengkap rasanya tanpa secangkir kopi asli hasil perkebunan kopi sekitar Merapi yang biasa disebut dengan kopi Merapi. Dan, kenikmatan kopi Merapi semakin lengkap dengan pemandangan gagahnya Gunung Merapi di sore hari. Ternyata tak perlu jauh-jauh ke luar negeri untuk liburan kan? Daerah istimewa Yogyakarta punya semua. Anitamai, Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.